Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hari kesekian dari Europe Trip 2023 Pagi ini kita sarapan di hotel di Amsterdam Lalu berangkat ke Sensesan yang jaraknya sekitar 20-30 menitan dari hotel Pronouncenya sebenarnya gini Senseskan Agak susah, jadi kita persimpel aja jadi Sensesan Sekarang kita udah sampai di Sensesan Dan seperti tempat turis pada umumnya Di pintu masuk tadi tuh ada yang fotoin Jadi nanti pas keluar kita bisa tebus fotonya kalau mau Kayak gini Sensesan ini adalah desa tradisional Belanda Yang masih ada kincir angin zaman dulu Yang masih berfungsi Di sana juga ada museum dan toko-toko Di sini ini anginnya kenceng banget Ya namanya juga tempat kincir angin ya Kalau angin yang gak ada kincirnya gak muter Jangan lupa bajunya dikondisikan kalau misalnya ke sini Biar gak masuk angin Setelah kita masuk Kita bisa lihat-lihat di dalam Kalau misalnya tertarik bisa masuk ke dalam kincir anginnya Kayaknya ada deh yang bisa terbuka Yang bisa kita lihat dalamnya Atau kalau misalnya mau sekedar cari spot foto cantik Dengan latar belakang kincir angin Itu bisa banget Di sini kalau misalnya cuma lihat-lihat dan foto-foto aja sih Kayaknya sejam tuh cukup banget ya Tapi kalau misalnya emang mau masuk ke museum-museumnya Ya harus sedia waktu 2 jaman lebih lah Nah di deket pintu keluar itu ada workshop Workshop Pembuatan klompen atau sepatu tradisional khas Belanda Dan di luarnya itu banyak dipajang sepatu-sepatunya dalam berbagai ukuran Dari yang standar, medium, sampai yang gede banget kayak kapal Bisa banget dipakai buat spot foto-foto lucu di sini Kalau saya sih highlightnya ya di foto sepatu-sepatu ini Karena memang gak tertarik sama mekanisme kincir angin dan museum-museum Jadi kalau misalnya emang kesini Cus langsung aja ke workshop sepatu yang ada di deket pintu keluar Biar puas foto-fotonya Dari San Sesan kita melanjutkan perjalanan ke Volendam Yang jaraknya sekitar setengah jaman lagi Di Volendam ini adalah sebuah desa di dekat danau Yang banyak rumah kayu warna-warni dan old fishing boat Di Volendam ini juga lah tempat kita foto pakai baju Belanda Kalau misalnya kita mau Kalau misalnya tertarik foto pakai baju Belanda Kita nanti akan diarahkan sama tour leadernya ke sebuah tempat studio foto Yang kayaknya emang tempat orang Indo foto kalau misalnya datang ke sini Karena di depannya itu banyak foto-foto artis Tapi selain tempat foto ini sebenarnya tuh ada tempat lain Cuma kalau misalnya di studio ini enaknya adalah Mungkin karena udah kerja sama juga ya Jadi abis foto kita gak perlu lagi nungguin fotonya Nanti pas fotonya jadi Kayaknya langsung diantar langsung ke tour leadernya Nanti tour leadernya yang akan bagiin ke kita Di sini walaupun rame Tapi orangnya tuh cekatan banget pakaiin kita baju-bajunya Kita gak ada pilih-pilih lagi Jadi semua udah langsung dipakein Dia yang pilih sesuai ukuran atau warna Atau mungkin yang cocok buat kitanya Satu-satunya yang kita bisa pilih itu sepatu kayunya Yang gak keliatan juga karena roknya panjang Nanti kalau misalnya udah selesai Bisa foto-foto sendiri pakai HP sama temen Tapi cuma di dalam studionya Gak bisa dipake jalan-jalan keluar studio Setelah foto-foto kita jajan-jajan souvenir dulu disini Karena souvenir disini tuh lucu-lucu banget Terus waktu nunggu waktunya untuk kumpul lagi sama rombongan tour Waktunya tuh sebenernya agak lama Dan disana minim banget tempat duduk Dan anginnya tuh super kenceng Jadi kencengnya tuh melebihi dari angin yang disan-sesan tadi Jadi ya mau gak mau Untuk nunggu harus masuk ke resto atau cafe Untuk duduk-duduk sambil nganget Waktu itu kita akhirnya masuk ke restoran face and chips Makan sedikit lalu setelah menunggu beberapa saat Yang sebenernya terlalu lama kalau buat kami Akhirnya saatnya jalan lagi Dari sini kita kembali ke Amsterdam Untuk mengikuti kanal krus boat tour Dari Volendam menuju ke tempat naik kanal krusnya Sekitar setengah jaman Nah sekedar gambaran Amsterdam itu kalau dilihat dari atas Bentukannya kayak gini Jadi dia tuh dikelilingi oleh banyak kanal-kanal Totalnya itu ada 160 kanal Dan panjang kanalnya Kalau misalnya dijumlahin semua Bisa mencapai 100 km Dulu kanal-kanal itu tuh dibuat pertama kali Pada abad ke-17 Dan tujuan utamanya adalah Untuk transportasi orang Dan barang Dan juga untuk pertahanan Kita naik kanal krusnya Dari seberang Heineken Turnya ini pakai kapal yang tertutup Dan ada penghangatnya Krus tournya ini ada macam-macam Jenisnya bisa kita pilih Tapi karena kita udah ikut tour Jadi kanal krus ini udah included Kalau misalnya bayar Harganya sekitaran 15 euro per orang Yang paling basic Turnya itu waktunya selama 75 menit Dan ada penjelasan recorded audio Dalam berbagai bahasa Selama 75 menit Yang syahdu ini Karena di luar kan hujan juga Kapalnya tuh jalannya pelan banget Dan mengayun Dan anget juga di dalam Ini adalah waktu yang tempat Untuk istirahat Karena bisa banget Untuk kita ketiduran disini Di tour ini kita bisa ngeliat Victoria House Victoria House Amsterdam Ada Hard Rock Cafe juga Ada Holland Casino American Hotel Amsterdam Dan juga kita melewati Kanal-kanal yang besar Kanal ini airnya juga cukup bersih Dan sebenarnya aman untuk dipakai berenang Tapi dilarang Karena gak aman Dengan banyaknya kapal yang berseliweran Mereka ada bagian khusus dari kanal Yang emang khusus didedikasikan untuk berenang Jadi kapal-kapal gak boleh lewat situ Rata-rata kedalaman kanalnya itu 2,6 meter Dengan bagian yang paling dalam itu 4,5 meter Dan di dalam kanal ini Ada ikan-ikan yang hidup loh Dan selain itu Tentu aja banyak barang juga Yang jatuh ke dalam air Baik sengaja Maupun gak disengaja Pada tahun 2003 Mereka ada proyek Untuk ngeruk kanalnya ini Nah terus Mereka membuat katalog Dari barang-barang yang ditemukan Di dasar kanal Ada lebih dari 700 ribu barang Di antaranya koin Kartu Kacamata Gigi palsu Bahkan ada pistol Sempat juga di katalog Ada lihat uang koin Dengan lambang garuda Kalau mau lihat katalog barang-barangnya Bisa langsung ke website-nya Di below the surface Website Nanti linknya akan dicatumkan Di kolom deskripsi Moda transportasi yang paling banyak digunakan Di Amsterdam ini adalah Sepeda Tentu aja Karena pertama kali Pas kita sampai di kota ini Pemandangan yang banyak Dilihat di mana-mana Itu adalah sepeda Itu literally Banyak banget Ada di mana-mana Melebihi mobil Bersepeda Emang Menjadi budaya disini Bahkan Rajanya juga Masih suka Sepedaan Tentu aja Pasti disini tuh Banyak jalur sepeda Yang tersedia Menjadikan Amsterdam Sebagai salah satu kota Yang paling aman Dan mudah Untuk bersepeda Lucunya Di Amsterdam ini Nggak harus pake helm Sepeda Karena menurut mereka Bersepeda ini Bukan aktivitas yang berbahaya Tapi Dilarang Untuk pake hp Selama Bersepeda Dan juga Nggak boleh Jalan di trotoar Karena memang Udah ada jalur Khusus sepedanya Setiap tahun Mereka tuh Katanya Bisa angkat 10.000 sepeda Dari dasar kanal Jadi tuh Emang banyak juga Yang jatuh ke bawah Setelah sepeda Mode transportasi Kedua yang banyak Digunakan adalah Trem Lalu Selain itu Yang lucunya juga Waktu Kanal Cruise Tour Itu kita ngeliat Banyak houseboat Di kanal Jadi memang Disana tuh Ada sekitar 2500 houseboat Di kanal Dan ada orang Yang beneran Tinggal disana Jadi beneran Kayak rumah Ada kamar mandi Ada dapur Ruangan Kayak gitu deh Nah ini juga Ada yang bisa Disewakan Jadi kalau misalnya Ada yang mau Coba nginep Semalam Atau lebih Bisa sewa Harganya dari 116 USD Sampai yang Paling mewah itu Ada 1700 USD Permalamnya Ada satu Yang unik Jadi disini tuh Ada satu Kapal tempat Penampungan Kucing yang Terlantar Kita bisa Visit Dan adopsi Kucing dari sana Tapi harus reservasi Websitenya disini Setelah Kanal krus Kita dibawa Ke tempat Pabrik Perhiasan Lalu Setelah itu Kita melanjutkan Perjalanan Sekian dulu Untuk video Kali ini Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa